Kita bakal recap series Hawkeye Ya, sebelumnya kita udah mulai recap semua series MCU Yang terakhir mentok di series What If Season pertama Dan mumpung sekarang udah mulai banyak series barunya Rasa-rasanya kayaknya kita lanjutin dulu aja ya recapnya So, video kali ini kita bakal nge-recap series MCU Hawkeye Series kelima MCU setelah dibuka oleh series WandaVision So, kalau gitu langsung aja Bareng gue Rian, let's explore this universe Series Hawkeye Dibuka dengan sebuah scene flashback di kejadian Battle of New York di tahun 2012 Ketika Avengers melawan invasi pasukan Chitauri yang dilit sama Loki Seorang anak kecil bernama Kate Bishop tinggal di apartemen mewah di tengah kota New York Kate adalah anak dari Eleanor dan Derek Bishop Derek adalah keturunan dari keluarga Bishop yang terkenal kaya Di tahun 2012, keluarga Bishop mengalami masalah finansial Orang tua Kate cek cok karena Eleanor pengen ngejual apartemen mereka Buat menyelesaikan masalah finansial mereka Derek gak mau karena tempat ini adalah tempat di mana Derek tumbuh hingga dewasa Derek lalu ngobrol sama Kate dan berjanji kalau dia gak akan ngejual apartemen mereka Tapi gak lama setelah itu, Derek malah jadi korban dari pasukan Chitauri Yang salah satunya menyerang apartemen mereka Di momen inilah, Kate untuk pertama kalinya melihat Clint Barton alias Hawkeye Yang menyelamatkan Kate dengan memanah salah satu pasukan Chitauri yang sedang menyerang Kate Kate langsung mengidolakan Hawkeye sejak saat itu Dari sini, Kate terinspirasi dari Hawkeye untuk menjadi superhero dan belajar panah juga bela diri Waktu pun berlalu, Kate Bishop banyak memenangkan berbagai piala Memanah, engrang, dan bela diri Hingga dia remaja, dia iseng ngebunyiin stand tower dengan panah yang malah merusaknya Setelah menghabiskan waktunya di Manhattan untuk kuliah Kate balik ke rumah buat liburan dan ketemu sama ibunya Eleanor Ibunya ternyata sekarang udah tunangan sama seorang pria bernama Jack Duken Jack diceritakan sebagai bagian dari keluarga Duken Sebuah keluarga aristokrat dari Eropa yang terkenal kaya Jack punya ketertarikan dengan pedang, bahkan sampai menghabiskan uangnya untuk mengoleksi segala jenis pedang Eleanor lalu ngajak Kate ke pesta gala di acara Charity Kate ketemu sama Armand Duken III, pamannya Jack yang dulu sering ditemuin Kate pas kecil Di sini Kate baru tahu kalau ibunya ternyata udah tunangan dan sedang planning buat menikah dengan Jack tanpa kasih tahu dia Karena shock ngedenger ini, Kate keluar dari pesta buat menangin diri Setelah sedikit tenang, Kate kembali ke pesta Tapi dalam perjalanan, Kate tanpa sengaja ngedenger Armand yang mojokin Eleanor Karena dia tahu kalau Eleanor punya koneksi dengan kriminal dan ngebangun perusahaannya dengan mereka Kate kemudian ngebuntutin Armand sampai ke acara pelelangan ilegal yang juga dihadiri sama Jack Acara ini ngelelang berbagai macam barang langka yang salah satunya adalah pedang dan kostum Ronin Yang diambil dari Avengers Compound yang hancur dalam pertarungan melawan Thanos di Avengers Endgame Tapi tiba-tiba acara pelelangan itu dikacaukan oleh sekelompok kriminal yang dikenal dengan nama Tracksuit Mafia Ini adalah kelompok kriminal yang berbasis di kota New York Mereka datang ke pelelangan itu buat mengambil jam misterius dari Avengers Compound Yang nantinya bakal mereka gunakan untuk mencari Ronin Di tengah kekecauan, Jack mencuri pedang Ronin Sementara Kate malah memakai kostum Ronin dan bertarung dengan para Tracksuit Mafia Aksi kejar-kejaran terjadi Kate dengan kostum Roninnya malah ke-expos ke media setelah dia menyelamatkan seekor anjing bernama Lucky dari tabrakan Berita ini dilihat sama Clint Barton yang sedang menikmati masa pensiunnya Dan lagi liburan sama anak-anaknya di New York sebelum Natal Clint ini mengalami masalah pendengaran karena mengalami banyak ledakan dan cedera selama jadi Avengers Ini membuat Clint harus menggunakan alat bantu dengar di kupingnya Dia juga masih memiliki trauma baik dari masa lalunya sebagai Ronin Juga trauma karena kematian Natasha Romanoff Ketika dia melihat kostum Ronin di TV Clint jadi flashback ke waktunya menjadi Ronin Dia lalu berusaha menceritahu siapa yang memakai suit Ronin itu Dia nggak mau suit ini disalahgunakan dan membuat pemakaiannya dalam bahaya Secara Ronin terkenal punya reputasi sebagai vigilante yang udah ngebunuh berbagai macam kelompok kriminal Dan pemimpin-pemimpinnya di seluruh dunia Di sisi lain, Kate yang masih memakai kostum Ronin lalu menyusup ke rumah Arman untuk menginvestigasinya lebih lanjut Tapi di sana, Kate malah menemukan Arman sudah mati karena luka tusukan pedang Pembunuhnya masih misterius Kate panik lalu kabur dari rumah Arman dan ketemu sama kelompok tracksuit mafia yang diam-diam mengikuti dia Beruntungnya, Clint bisa melacak Kate dan nolongin dia dari kelompok tracksuit mafia Setelah selamat, Clint membuka topeng Ronin dan ternyata sosok dibalik kostum Roninnya itu adalah Kate Bishop Seorang anak perempuan Di sisi lain, Kate malah kaget bukan main karena dia malah ketemu sama idolanya, Hawkeye Abis kejadian itu, Kate kemudian ngebawa Clint ke apartemennya untuk bersembunyi dan ngebalikin kostum Ronin ke Clint Tapi kelompok tracksuit mafia keburu ngelacak mereka dan menyerang tempat Kate dengan Molotov Yang langsung kebakar rata apartemen Kate Kate dan Clint terpaksa kabur dan ninggalin kostum Ronin di sana Mereka kabur ke apartemen tantenya Kate Clint balik lagi sendiri ke apartemen Kate untuk mengambil kostum Ronin Tapi sayangnya, kostum ini sudah keburu hilang Kostumnya ternyata dibawa sama salah satu anggota pemadam kebakaran Yang juga jadi anggota kelompok cosplayer bernama LARP atau Live Action Role Playing Game Sebelum menyelesaikan masalahnya, Clint ngirim anak-anaknya pulang duluan dan berjanji bakal balik sebelum Natal Karena Clint pengen ngejauhin anak-anaknya dari segala masalah yang dia hadapi sekarang Setelah itu, Clint lalu menemui si pemadam ini yang lagi ada di acara cosplay roleplay di daerah Central Park Nah pemadam ini bernama Grill dan dia ternyata kenal sama Clint sebagai Hawkeye Grill berjanji bakal ngasih Sutronin ini asalkan Clint mau pura-pura kalah dari Grill di permainan trial by combat Clint pun mau gak mau mengiakan permintaan Grill Di sisi lain, Kate jadi curiga sama Jack sebagai pembunuhnya Arman Dia mencoba untuk ngasih tau ini ke ibunya, tapi ibunya malah gak percaya dan nganggep ini omong kosong Nah karena gagal meyakin ke ibunya, Kate akhirnya mulai ngulik informasi ke Jack soal Arman Bahkan sampai nantang dia buat duel anggar untuk membuktikan kalau Jack adalah orang yang jago pedang dan pembunuh Arman sebenarnya Di sisi lain, Clint mau masalah Kate dengan tracksuit mafia cepat kelar Akhirnya dia pura-pura ketangkep sama tracksuit mafia Dia mau ketemu sama bos tracksuit untuk nge-clear masalah mafia ini dengan Ronin Rencana ini gagal karena Kate tiba-tiba malah masuk ke markas ini buat nolongin Clint Setelah dia berhasil masuk ke lokasinya Clint, Kate malah ikut-ikutan ditahan bareng sama Clint oleh tracksuit mafia Mereka akhirnya ketemu sama Maya Lopez, leader dari kelompok tracksuit mafia Maya adalah cewek tunarungu dari suku asli Amerika Dia adalah anak dari William Lopez, leader sebelumnya dari tracksuit mafia Yang jadi partner dari bos kriminal terbesar di kota New York Meskipun Maya tunarungu, Maya ini punya kemampuan membaca gerak bibir Sehingga dia bisa tau apa yang dikatakan orang lain Dia juga dikenal sebagai atlet dan ahli bela diri yang hebat Yang bisa dengan sempurna mengkopi seluruh gerakan tarung dari lawannya Maya punya dendam tersendiri sama Ronin Setelah dia ngeliat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana Ronin membunuh ayahnya dan anggota tracksuit mafia lainnya Maya dibantu sama Kazi Kazimirscak, anak dari salah satu anggota tracksuit Kazi adalah teman satu perguruan karate-nya Maya Dan juga mantan letnan dari ayahnya Maya di kelompok tracksuit mafia Di markas ini, Maya mengintrogasi Clint dan Kate Dia percaya Kate adalah Ronin Tapi Clint mencoba meyakinkan Maya Clint berbohong ke Maya kalau Ronin sudah mati dan dibunuh sama Black Widow Tapi Maya nggak percaya Nggak lama setelah itu, Clint akhirnya bisa membebaskan diri bersama Kate Mereka lalu kabur dan terjadi kejar-kejaran Kate lalu menggunakan berbagai trik ero milik Clint untuk melawan kelompok tracksuit mafia Di sini, kerjasama antara Clint dan Kate berjalan mulus Clint dan Kate lalu berhasil meloloskan diri Setelah insiden itu, Clint mengakui skill memanah Kate yang jago banget Kate dan Clint pun akhirnya ngobrol banyak Kate ngajak Clint bekerjasama untuk menyelesaikan masalah mereka Soal Ronin dan tracksuit mafia Nah, karena Kate percaya kalau Jack adalah pembunuhnya Arman Kate akhirnya ngajak Clint menyusup ke apartemen mamanya Untuk mengakses data dari perusahaan keamanan milik mamanya Bishop Security Mereka bisa menggunakan database ini dari sistem Bishop Security Untuk mencari informasi soal Kazi dan hubungannya dengan Jack Mereka berhasil nge-reveal Kalau Kazi adalah pegawai dari sebuah perusahaan bernama Sloan Limited Sayangnya, sebelum Kate bisa ngebuka filenya Jack Dia malah ke-lockout dari sistem itu Bahkan Jack secara diam-diam muncul dan ngancem Clint Dengan menggunakan pedang Ronin Karena dia kira mereka berdua ini adalah maling Kondisi mulai tenang setelah Kate dan Eleanor datang Eleanor dan Jack mulai mengenali Clint sebagai Hawkeye dari Avengers Kate lalu berusaha meluruskan kesalahan mereka Dengan bilang kalau sekarang dia lagi kerjasama dengan Clint Untuk menyelesaikan kasus kriminal Kate mencoba melanjutkan urusannya dengan Clint Tapi Eleanor yang concern dengan keselamatan Kate justru nyuruh Kate untuk tetap stay Kaligus nyuruh Clint buat pergi dan ngelupain kasus ini Clint lalu pergi tapi dia diam-diam ngambil pedangnya Ronin yang dipakai sama Jack sebelumnya Dengan bantuan istrinya Laura, Clint akhirnya tahu Kalau Sloan Limited adalah perusahaan cangkang atau bodong Yang melakukan pencucian uang untuk kelompok tracksuit mafia Dan Jack di perusahaan ini tercatat sebagai CEO-nya Laura punya concern tersendiri soal jam Rolex yang mungkin hilang dari markas Avengers Dimana jam ini sebelumnya diincar oleh kelompok tracksuit mafia Clint lalu meminta Laura untuk melacak jam itu Meskipun sudah dinasehatin sama ibunya untuk nggak terlibat sama Clint Kate masih kekeh buat ketemu sama Clint Di sini Kate akhirnya tahu kalau Clint sebenarnya adalah Ronin Besok harinya si Kate disuruh Clint buat ngambil panah pelacaknya Di salah satu fasilitas polisi NYPD Dengan bantuan polisi yang ikut komunitas LARP Sementara Clint ketemu sama Kazi di mobilnya Dan nyuruh dia buat menghentikan Maya untuk memburu Ronin Laura lalu ngasih tahu Clint kalau dia berhasil ngetrek keberadaan jam Rolex Jam ini mengirimkan sinyal di sebuah bangunan apartemen Kate dan Clint lalu pergi ke sana buat mengambil jam itu Kate bertugas buat masuk diam-diam dan mengambil jam itu Sementara Clint bertugas untuk mengawasi Ketika Kate sedang mencari-cari Dia baru tahu kalau apartemen ini ternyata adalah apartemennya Maya Maya ternyata diam-diam udah ngetrek Clint dan keluarganya Maya lalu tiba dan menyerang Kate Sementara Clint yang lagi ngawasin dia Tiba-tiba diserang sama seorang asasin misterius Pertarungan kemudian terjadi 4 arah Yang melibatkan Maya, Clint, Kate dan asasin ini Kate berhasil melukai Maya dan membuat dia terpaksa mundur Sementara Clint akhirnya bisa ngebuka topeng pembunuh ini Yang ternyata adalah Yelena Belova Yelena lalu kabur dari sana Dan Clint sekarang tahu kalau masalah yang mereka hadapi Jadi makin serius gara-gara keterlibatan seorang anggota Black Widow Clint yang mau Kate tetap aman Akhirnya menyuruh Kate untuk mundur dari kasus ini Yelena Belova setelah kejadian di film Black Widow Di tahun 2018 dia bersama Sonya, anggota Black Widow lainnya Menjalankan misi untuk mencari para Black Widow Dan menyadarkan mereka Mereka menemui seorang mantan Black Widow bernama Anna Awalnya mereka ngira kalau Anna masih terpengaruh Serum mind control dari Red Room Tapi ternyata Anna sama sekali gak terkena brainwash Malah dia sekarang menjadi orang kaya Karena profesinya sebagai pembunuh bayaran Ternyata beberapa saat setelahnya Kejadian snap Thanos terjadi Yelena yang sedang berada di kamar mandi Tiba-tiba menjadi debu Dan kembali lagi karena blip 5 tahun setelahnya Dia melihat keadaan kamar mandi sudah berubah Dan kaget melihat rumah ini sekarang dihuni oleh Seorang laki-laki dan anak perempuan Yang ternyata adalah suami dan anak angkat Anna Yelena yang masih panik karena di blip Jadi khawatir sama Natasha Dan buru-buru untuk mencari Natasha Romanoff Tapi Yelena akhirnya tahu dari Anna Kalau Natasha sudah mati Lewat Anna lah Yelena akhirnya kerja sebagai pembunuh bayaran Yang akhirnya mengantarkan dia Buat kerjasama dengan Valentina Allegra de Fontaine Yang di post-credit scene Black Widow Menyuruh Yelena buat ngebunuh Hawkeye Kate lalu kembali ke rumah ibunya setelah pertarungan Kate kemudian cerita ke Eleanor Soal Jack yang ternyata adalah CEO Dari perusahaan bodong Slow Unlimited Yang punya hubungan dengan tracksuit mafia Dari sinilah Eleanor kemudian memanggil polisi NYPD Buat menangkap Jack Kate lalu kembali ke apartemennya Tapi sesampainya di sana Dia ternyata udah ditungguin sama Yelena Belova Mereka pun makan dan ngobrol bareng Dimana Yelena kemudian cerita alasan Kenapa dia pengen ngebunuh Clint Dan ngewarning Kate untuk gak ngalangin jalannya dia Yelena percaya Kalau Clint lah yang bertanggung jawab Atas kematian Natasha Dan karena Yelena juga dapat job Untuk membunuh Clint Job ini dia ambil sekaligus Untuk membalaskan dendam kematian kakaknya itu Sementara itu Clint mencari tempat berlindung Dia pergi ke apartemennya Grill Pemanah kebakaran yang sempat mencuri kostum Ronin sebelumnya Disini Clint menyembuhkan dirinya Setelah bertarung ngelawan Yelena dan Maya Setelah cukup sembuh Clint lalu pergi untuk menyelesaikan urusannya dengan Maya Kali ini Clint memakai kembali kostum Ronin Dan berhadapan dengan Maya Di bengkel tempat dia ngebunuh ayah Maya Clint akhirnya bisa mengalahkan Maya Dan semua tracksuit mafia yang ada disana Setelah ngelahi Maya Clint ngerifil kalau dia adalah Ronin Dan disini Clint juga ngasih tau Kebenaran ke Maya Soal kejadian saat dia ngebunuh bokapnya Maya Yang masih jadi Ronin Dimana Clint ternyata datang ke tempatnya William Gara-gara dapat info dari informan Yang bekerja buat bos tracksuit mafia Nah bos inilah yang menginginkan William Mati dan menggunakan Ronin Sebagai alat untuk membunuhnya Maya awalnya gak percaya Tapi dia tau kalau Kazi yang dulu jadi tangan kanan ayahnya Sempat absen di malam kematian William Ini makin membuat Maya curiga Kalau Kazi mungkin adalah informan Yang dimaksud sama Clint Saat Clint lengah Maya sempat meng-counter serangannya Dan hampir membunuh dia Beruntungnya Kate datang menyelamatkan Clint Dan gak bawa dia kabur dari sana Besok harinya Saat Kate dan Clint lagi istirahat Kate tiba-tiba dapet teks dari Yelena Yang lagi mengintai Eleanor Dimana dia nge-reveal Kalau Eleanor adalah orang yang udah meng-hire dia Dan Eleanor selama ini Ternyata bekerja dengan Wilson Fisk Alias Kingpin Amannya Maya Yang jadi true boss Di balik kelompok kriminal tracksuit mafia Eleanor sendiri ternyata adalah sosok Yang jadi dalang Di balik kematiannya Arman Yang juga nge-frame Jack bersalah Karena perusahaan Sloan Dia juga membayar Yelena Buat ngebunuh Clint Yang semuanya dilakukan Atas perintah si Kingpin Yelena gak tau sebelumnya Siapa yang nge-hire dia Dia cuma dapet misi dari Valentina Allegra de Fontaine Untuk membunuh Hawkeye Eleanor gak mau Kate nge-reveal agenda jahat Yang udah dia lakukan buat Kingpin Karena kalau sampai nama Kingpin muncul di permukaan Kate dipastikan dalam bahaya Eleanor pun akhirnya memutus kerjasama dengan Kingpin Setelah bertahun-tahun bekerja di bawah Kingpin Untuk membayar hutang suaminya Derek Eleanor juga mengancam Kalau dia bakal menyebar bukti soal kejahatan mereka ke publik Supaya Kingpin gak macam-macam sama dia dan Kate Kingpin otomatis langsung ngebuat Eleanor jadi musuh Dan nyuruh anak buahnya di Trekshot Mafia Buat menyerang Eleanor di pesta natalnya Yang diadakan di Rockefeller Center Mengataui ancaman yang bakal datang ke ibunya Kate akhirnya kerjasama dengan Clint dan anggota LARP Buat ngadepin Trekshot Mafia dan menyelamatkan ibunya Di pesta itu Kate berhasil menyelamatkan ibunya dari Kazi Dan di saat itulah Kate nge-reveal ke ibunya Kalau dia tahu tentang semua kejahatannya Singkat cerita dengan bantuan anggota LARP bersama dengan Jack Mereka akhirnya mengevakuasi semua orang yang ada di pesta Dari ancaman Trekshot Sementara Kate berusaha mencegah Yelena Yang juga datang ke pesta itu untuk ngebunuh Clint In the end, Yelena berhasil lolos Tapi untungnya dia gak berhasil membunuh Clint Clint akhirnya keluar gedung setelah dia bisa ngalahin Kazi Dan teaming up bareng Kate Buat ngadepin Trekshot Mafia di tengah Rockefeller Center Pertarungan Epic pun terjadi Dan berakhir dengan kemenangan mereka Yang berhasil ngalahin Trekshot Mafia Tapi ancaman gak berhenti disitu Karena Yelena tiba-tiba datang dari belakang Lalu berusaha untuk ngebunuh Clint Yelena kemudian nanya sama Clint Soal apa yang terjadi sebenarnya sama kematian Natasha Dimana Clint lalu ngejelasin Kalau Natasha sudah mengorbankan dirinya Untuk menyelamatkan dunia Yelena tentunya gak percaya Dan menganggap Clint ini bohong Karena Yelena berpikir Kalau Natasha gak akan mengorbankan dirinya begitu saja Dan meninggalkan Yelena sendiri Clint kemudian berhasil meyakinkan Yelena Untuk gak ngebunuh dia Setelah Clint ngeluarin suara siulan rahasia Yang dulu dipakai sama Natasha dan Yelena Buat berkomunikasi Clint juga ngasih tau Yelena Soal Natasha yang juga sering cerita Soal Yelena dan keluarganya Terutama di momen saat dia nerbangin pesawat sendiri Untuk kabur bareng keluarganya Dan akhirnya pisah sama Yelena Setelah ngedenger itu Hati Yelena pun luluh Dan akhirnya dia bisa maafin Clint Sekaligus ngekelasin kepergian Natasha Di sisi lain Maya secara tiba-tiba Datang ngestop Kazi Yang saat itu lagi berusaha nembak Clint dari kejauhan Bagaimana Maya berusaha ngestop Kazi Buat bekerja untuk Kingpin Dan kelompok Treksuit Mafia Karena dia khawatir sama keselamatan Kazi Yang udah dianggap sebagai saudaranya sendiri Tapi karena Kazi loyal sama Kingpin Mereka pun akhirnya terpaksa bertarung satu lawan satu Saat Kazi menyerang Maya dengan salah satu panahnya Hawkeye Secara refleks Maya pun kemudian membela diri Dan ngerahin panah ini ke tubuh Kazi Yang membuat dia tertusuk Dan akhirnya mati Sementara itu di tempat lain Kingpin turun tangan menyerang Eleanor Tapi beruntungnya Kate kemudian datang dan menyelamatkan Eleanor Dan melawan Kingpin Awalnya Kingpin berhasil memojokkan Kate Dengan memetakkan semua panahnya Juga melempar Kate dengan begitu keras Tapi akhirnya Kate bisa menang setelah dia menggunakan trick shoot Yang diajarkan sama Clint Untuk memicu ledakan dari panah buatan Kate Yang langsung ngebuat Kingpin pingsan dan terluka parah Setelah pertarungan Kate ternyata sudah melaporkan ibunya ke polisi Untuk ditahan atas kasus kematian dari Armand III Dimana saat polisi mau menginvestigasi tempat itu Kingpin berhasil kabur Meskipun dia masih dalam kondisi luka parah Dalam perjalanan Kingpin kemudian dihadang oleh Maya Maya akhirnya membalas dendam kepada Kingpin Dengan menembakkan pistol ke arahnya Meskipun masih jadi misteri Apakah Kingpin masih hidup atau enggak Karena tidak diperlihatkan dengan jelas Semua pertarungan pun selesai Dan singkat cerita Clint akhirnya bisa mendapati janjinya Untuk pulang ke rumahnya Dan merayakan Natal bersama dengan keluarganya Bahkan di sini Dia ngajak Kate bersama Lucky the Pistadok Buat ikut ngerayai Natal bersama mereka Di rumahnya Clint lalu mengembalikan jam Rolex Dari Avengers Kampound ke Laura Dan saat Laura membalik jam ini Kita bisa melihat logo SHIELD Ternyata Laura dulunya adalah seorang agent SHIELD Sebelum dia memutuskan untuk berhenti Dan menjadi ibu rumah tangga In the end Dengan bantuan Kate Clint akhirnya ngebakar kostum Roninnya Yang selama ini menjadi sumber masalah di series ini Mereka lalu balik lagi ke rumah Dan berdebat soal nama superhero untuk Kate Dan disinilah Hawkeye season pertama Berakhir So itu dia garis besar Dan penjelasan dari season pertama Series Hawkeye Ada banyak plot-plot kecil Yang gak gue bahas di video ini Ada juga ketegangan Dan juga beberapa karakter yang menarik Yang perlu kalian tahu Jadi kalau kalian pengen tahu Lebih detail tentang series ini Sempatkan aja waktu Untuk nonton serisnya And thank you Di nonton video ini Jangan lupa untuk like video ini Dan subscribe Sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini Cari kita juga di TikTok Dan di Instagram Breakdown Universe Karena kita juga bikin konten di sana Dan jangan lupa juga join ke membership kita Thank you buat Peter Parker Incredible Deadpool Mario Angelo Hendry Janik Mohamad Nova Ruzi Dan Kent Valley Rian Thank you udah join membership ya Dan kalau kalian pengen join ke membership Dan disebutin namanya Silahkan join aja Tenang aja Murah Dan ada banyak banget konten-konten Eksklusif untuk konten membership So Jangan lupa join Dan akhir kata Jangan lupa Lakukan satu kebaikan Hari ini See you on the next video Gue Rian Until next time Keep exploring The multiverse Sub indo by broth3rmax